Intro Oke pemirsa terima kasih Anda masih menyaksikan Ubi Beauty and Healthy Dan masih barengan saya dan juga dokter Muhsin ya dok ya Oke dokter tadi kita sudah jelaskan apa sih itu penyakit kaki gajah Jadi penyakit kaki gajah ini bukannya di gajah ya dok ya Bukan ya bukan di kaki gajahnya Oke tapi di manusia berbentuk seperti kaki gajah ya dok ya Dan itu disebabkan biasanya oleh cacing falariasis Kemudian perantaranya nyamuk ya seperti dokter yang sudah jelaskan Nah dok kita lebih mau tahu nih kira-kira bagaimana sih cara penularannya ini kepada manusia Oke tadi kan saya jelaskan bahwa ketika nyamuk Kita mulai dari nyamuk karena ini kan satu daur hidup ya Daur hidup artinya ada satu siklus lingkaran yang memang dia berputar selalu seperti itu Oke Berarti memang tidak ada penyebab dari yang lain begitu ya Tidak tidak ada faktor lain memang dia lingkaran namanya Satu lingkaran satu daur hidup satu siklus Jadi dia akan berputar seperti itu juga ya Jadi yang pertama adalah kita mulai dari nyamuk dulu lah Dari nyamuk Setelah dua minggu tadi Jadi dalam itu ketika dia memasukkan yang larva stadium tiga ini namanya larva infektif namanya Yang bisa menyebabkan infeksi ya Larva stadium tiga nama kita itu larva Jadi kemudian larva stadium tiga itu akan Kan pembuluh darah dia akan menghisap kulit kita Menghisap darah melalui kulit Kemudian dia akan masuk ke jaringan getah bening namanya Limfer Limfer Getah bening itu Letaknya agak ke dalam Tidak seperti pembuluh darah biasa ya Kita kan ada namanya pembuluh darah vena sama pembuluh darah keri ya Tapi kalau getah bening ini atau limfer ini Sistem limfatik namanya Getah bening Dia lebih ke dalam Nanti si cacing tersebut yang stadium tiga itu Dia akan mencari posisi di limfatik tadi Di pembuluh limfer tadi Terutama di bagian kaki yang paling sering ya Jadi memang cacing ini duduknya di bagian limfer tadi ya Dia tempat tinggalnya di limfer Di getah bening dia Tidak di tempat yang lain Itu bukan banyak di tubuh kita Sebagian besar di kaki Di bagian selangkangan pahak itu ya Kemudian juga tangan juga Makanya ada beberapa yang terjadi pembesaran tangan dan sekitar periudara Jadi memang itu tergantung pada spesies tadi yang saya sebutkan Kita akan berdasarkan spesiesnya apa saja nanti ya Ada juga kasusnya yang terjadi pembesaran pada kantung kemaluan Pada laki-laki, pasal laki-laki Selangkangan Jadi kalau kita lihat foto Nanti akan nampak dia besar ya Terjadi pembesaran Selain itu di hidrokel Kalau memang parah nanti kan terjadi penahanan dalam pemengkakan di kantung kemaluan Tapi sebagian besar kasus yang kita temui adalah di kaki Berarti memang lebih dominannya serkanak di kaki Kemudian dia akan berubah di larva tadi yang stadium 3 itu akan berubah menjadi stadium 4 Dan dewasa ada di situ Itu butuh waktu sekitar bulanan 6 bulan lah Dia akan menjadi dewasa Berarti itu juga prosesnya juga enggak terlalu lama ya Berbulan-bulan itu Iya bukan-bukan tahunan Jadi dewasa itu singkat ya waktunya Tidak lama menjadi dewasa Kalau dia terdapat cacing dewasa jantan sama betina Dia akan bereproduksi Dia akan menghasilkan mikrofilaria Anak cacing lah kita bisa Dan cacing tersebut kan lama-lama kelamaan dia akan membesar Membesar dia Cacing itu bisa ukurannya Sampai 10-20 cm Warna putih dia memang Seperti cacing biasa lah Kalau misalnya dilihat dari pakai mata langsung itu enggak bisa? Bisa Tapi karena lokasinya itu sangat dalam Seperti yang saya bilang tadi Dia di sistem getah bening itu Tidak mungkin Kita harus membedahnya Dan itu tidak mungkin dilakukan Susah ya Jadi Membesar Tadi kan membesar Lama-lama membesar Dia sampai bisa tinggal di situ Sampai 20 tahun Oke Jadi cacing tersebut dia akan Menumpuk di saluran getah bening Membesar di situ dia Sehingga aliran getah bening untuk balik ke atas Tidak bisa lagi tersumbat Tertutup sama cacing yang tadi tubuh banyak tadi itu Menggumpal-gumpal dia di situ Rasanya kalau kita membayangkan ini sangat ngeri Sangat ngeri sekali ya Memang kita membayangkan getah bening itu seperti pembuluh darah biasa Ya ukuran paling ya sebentar 0,5 cm sampai 1 cm Kecil dia tidak besar ya Bukan di bawah 0,5 cm Dan karena memang pembuluh getah bening sama tubuh darah ya Dia kan alastis ya Sangat alastis ya Jadi karena sumbatan tersebut Tubuh dia akan menyesuaikan Itu namanya adaptasi tubuh ya Makanya Tuhan sangat menciptakan Allah menciptakan tubuh nasional sangat alastis Jadi dia menyesuaikan Dia tidak menyebabkan kematian langsung Tapi dia tidak membuat pecah Tapi hanya membengkak aja Iya membengkak dia akan menyesuaikan dengan itu Makanya kulitnya nanti akan menyesuaikan Ototnya akan menyesuaikan Dengan si getah bening tadi Yang tadi sudah mulai terjadi penumpukan cacing tersebut Jadi nanti Makanya lama-kelamaan Kulit kemudian otot-otot kita Dia akan menyesuaikan Sehingga terjadi lama-lama akan membesarkan Membesar-membesar Bisa Saya pernah dapat pasien yang kakinya juga Luar biasa besar ya Sebesar kaki gajah beneran kayaknya Saya belum pernah lihat juga kaki gajah yang sebesar apa ya Tapi besar sebesar ini ada Pahaknya itu sebesar ini Itu mungkin cacingnya sudah terlalu banyak ya dok? Atau gimana? Cacingnya dia mungkin tidak banyak Tetapi kan dia butuh waktu Mungkin jadi dalam tubuh dia tidak ada lagi cacing Sudah mati cacingnya Karena dia kan butuh tidak lama di akhir hidup Sampai 10 tahun, 80 tahun maksimal Tapi kan dia ada produksinya lagi Iya dia menumpuk banyak Sehingga dia mengikuti Untuknya besar-besar-besar Kemudian cacingnya mati Tapi dia tidak akan kembali lagi Karena tadi kan proses tadi tuh ya Proses tahunan, 20 tahunan Itu langkah ketika ke dokter Ato Namanya fibrosis namanya Tapi anaknya tetap berkembang gitu? Anak yang sudah mati Kan diproduksi setiap Setiap berapa bulan sekali atau tahun sekali sih? Dia tidak punya masa itu Tetapi sekali dia bereproduksi bisa ribuan anak cacing Dan kalau misalnya dewasanya sudah mati Otomatis anak cacingnya juga akan mati Sehingga kita pasien yang kakinya besar Kita periksa mikrofilaria tadi Anak cacing biasanya negatif Karena memang dewasanya sudah mati Memang kalau misalnya cacing dewasa mati Berarti anaknya juga ikut gitu dok ya? Iya Kalau dewasanya mati Karena kan tidak ada lagi induknya Yang memproduksi cacing tersebut Jadi otomatis ya Tidak ada lagi Jadi kan dokter tadi ada sampaikan ya Kalau misalnya Digigit oleh nyamuk ya Jadi masuk cacing Iya betul Jadi ada cacing laki sama perempuan Apakah ketika jantan betina Apakah ketika digigit sama nyamuk itu Masuk langsung keduanya Atau mungkin ada yang satu aja Atau gimana? Jadi ketika si nyamuk tadi menghisap Darah manusia Dia juga mengambil yang tadi mikrofilaria Kan misalnya pada pasien yang ada Mengandung mikrofilaria dalam tubuh dia Misalnya saya ini Saya ada mikrofilaria Dan ketika malam nyamuk menggigit saya Jadi dia mengambil mikrofilaria dalam tubuh saya Kemudian akan berkembang Dari mikrofilaria tadi anak cacing tersebut Menjadi larvas stadium 3 Tadi yang saya sebutkan tadi itu Jadi ketika sudah menggigit kita Manusia berarti masuk cacing Baik itu betina Atau jendel sekaligus Ya jadi yang tadi mikrofilaria itu Kita tidak akan nampak Jenis kelaminnya apa Si mikrofilaria tadi itu Sampai dia menjadi dewasa Jadi ketika dia sudah menjadi dewasa Dia akan baru nampak jenis kelaminnya apa Jadi ketika dia mengambil Darah kita ketika malam tadi Jangan sampai jam 2 tadi Kemudian kan darah tersebut kan masuk ke dalam tubuh si nyamuk Dalam 2 minggu dia akan berubah menjadi Larvas stadium 3 Jadi ada stadium 1 Dua kali dia perubahan Stadium 1, stadium 2 Dan menjadi stadium 3 Tadi anak cacing itu disebutkan dengan stadium 1 Larvas stadium 1 Jadi dia berubah menjadi dua kali perubahan Stadium 2 dan stadium 3 Dalam tubuh nyamuk selama 2 minggu Ketika siap dia untuk menyebarkan kepada yang lain Sudah menjadi stadium 3 cacing tersebut Dia akan menggigit manusia yang lain Sehingga disebarkanlah Si larva stadium 3 tadi ke tubuh orang lain Berarti penyakit kaki gajah ini Tidak termasuk salah satu penyakit yang mau matikan ya dok ya? Tidak, tidak menyebarkan kematian Dia beda seperti penyakit Penyakit akibat nyamuk lainnya Dia tidak menyebarkan kematian Jadi bagaimana sih dok Perkembangan cacing yang sudah berada di dalam tubuh kita Reproduksinya Kemudian dia asupannya itu Kalau kita manusia ya asupan gizi Untuk perkembangan si cacing ini Tapi kita bakal lanjutkannya setelah jadah berikut ini Jangan kemana-mana tetap di BBTN Health Terima kasih telah menonton!